hai 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 oke teman-temanku sekalian ini kita lagi bongkar Gearbox power steering mobil Kijang kapsul ini silsilnya bocor ya boncrot semua nih kasih ya Bro bocor rempes ngabe kalau ini enggak ngaruh neng sil ini harusnya udah agak-agak baret Bro ini harus dihaluskan lagi ya kalau sudah baret dihaluskan lagi biar baretannya hilang soalnya nanti kalau masih baret dikandisel biasanya masih rempes lagi gitu ya kalau sil asreknya ini ada dua ya Bro di pinggir sini ya di pinggir sini ini sama di bagian tengah sini ini keluarinya pakai apa ya kayak besi behel gitu ya dicongkel-congkel dipahat gitu ya ini di sini juga ada hasilnya ya Bro tuh ya ini diganti juga kalau bocor dan buat temen-temen yang pernah bertanya ya ada pernah bertanya di komentar waktu saya upload penyebab setir apa itu ya belkrenek berat gitu ya kayaknya itu ada yang komentar nanya habis bongkar Gearbox 4-stari nggak jadi beratnya ini bro perhatikan di sini kan ada semacam apa ya orang ini di dalamnya ada orang dan yang luarnya luarnya ini semacam piper gitu bro piper bulat ya ini jangan sampai lupa enggak kepasang ya kalau bongkar ini kalau nggak kepasang bisa jadi berat setirnya Bro karena ini kan fungsinya sebagai piston ya Bro piston untuk meneruskan tekanan minyak rem minyak remnya power steering ya Nah waktu dibelokkan salah satu arah ya tekanan dari apa tekanan minyak power steering dan mendorong sini ini ini fungsinya sebagai piston untuk mendorong as ini Bro untuk gerak kanan kiri nih thread 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 nah jadi kalau sampai apa bagian nah bagian orang ini enggak kepasang dia minyak power tekanan minyak power itu akan merembes ke sisi bagian sini Bro nah itu jadi nggak ada karena nggak nggak ada tekanan kan ya harusnya mu popo pompa power steering memompat dari sebelah sini ya ataupun sebelah sini ya misalnya kita mau belok ke salah satu arah dan apa namanya minyak hidrolik itu tekanan dari sini ya Bro membantu untuk mendorong ini bergerak sini ya seharusnya dia membantu mendorong karena di sini pocor dia merempas ke bagian sisi sini itu juga mengakibatkan setel jadi berat ya untuk teman-teman yang nanya habis bongkar power steering gearboxnya ya kok malah jadi berat gitu ini untuk tipe rek ya Bro gilpok yang tipe rek ya kalau tipe borem dia sama juga ada ada stil seperti ini cuman cuman beda bentuk ya model piste nya beda bentuknya tapi dia juga ada ada orang seperti ini cuman dia eh letaknya ya di rumahan apa namanya ya oleh itu ya eh ya di dalam borem lah Bro punya ada ya jenis sil kayak gede gitu ya Hai intinya seperti itu ini berfungsi sebagai piston ya kalau sampai ini enggak ada ini fungsinya sama seperti ring piston ya Bro untuk merapatkan antara as ini dengan liner liner dalam liner rumahan Gearbox itu ya itu semoga bisa dipahami ya dan untuk kalau menyebab setir berat tuh sebenarnya ya ada beberapa faktor ya Bro bisa dari pompanya pompa power steering itu kalau udah aus cateringnya udah aus gitu ya itu juga bisa menyebabkan berat biasanya kalau dari pompa itu disertai disertai bunyi ngorok waktu diputar setirnya ya Bro ngok 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 gitu Nah kalau di pompa bagus tapi masih berat bisa jadi dari join setirnya Bro join setir itu yang dari sini ya ini sambungan disini kan ada kayak semacam sambungan cabang empat kayak riskopel itu ya Bro kalau itu yang macet itu juga bisa menyebabkan setirnya berat yang ketika dari sini ya itu temen-temen yang untuk temanku yang nanya di kolom komentar habis ganti eh habis-habis bongkar gearbox ini kok malasnya jadi berat Oke ini nanti kita haluskan asnya ini ya kalau goresnya parah ya dibawa tukang bubut kalau tapi kalau nggak parah ya bisa dihaluskan sendiri pakai amplas ya gosok pakai amplas nah ini Mas Heru mau mengeluarkan sil yang di dalam itu ya Bro main akhir-akhir nah itu ada silnya di dalam itu di tengah ngeluarnya ngeluarinya pakai seperti itu kurang lebih ya dan ini silnya asli ya original satu set ini agak susah ya punggung ngeluarin sil yang di dalam ini itu Ujung kelinya di dibikin seperti obeng ya ini buat apa namanya memewokkan gitu ya budaya sisi sil di dalam film itu biar melenyok ke sana nanti biar bisa dipahat dari arah sebelah sana di bagian sini ini perlu letaknya bro wah ini dia bro ya jadi dipewkan pinggirnya sini ya biar dia agak nongol gitu ya kalau dipewkan pasti dia nongol dari sebelah sana nanti dipahat keluar set oke bro jadi kita tidak punya alat khusus untuk ngeluarkan sil ini jadi untuk ngeluarkannya dengan cara seperti itu tadi ya yuk cara ngakalinya untuk teman-teman yang tidak suka caranya jangan ditiru oke ini tinggal kita bersih-bersihkan ya kita cuci terus kita ganti sil-silnya kita haluskan ini amplas haluskan ini ya asnya ini ini ada sedikit korosi dan goresan ya bagian sini ini harus bener-bener berhalusnya Bro kalau masih gores nanti resimunya bocor lagi ini goresannya tidak terlalu parah ya ini cukup kita amplas ya dengan cara seperti ini amplasnya digulung terus di ikat pakai tali rapiah Hai dan ditarik-tarik gitu ya jadi dia muter-muter amplasnya kita tambahkan bensin untuk melumasi buat kalian membersihkan residu-residu bekas amplas ya ini kalau enggak parah ya Bro bisa seperti ini kalau cuman korea sedikit crip ngono tapi enggak ngasih lantong-lantong ya harus dibuat kalau enggak ganti as itu terus ini kita mau membuka sil ini juga ya Bro ini bagian kontrol valve nya ya ini ya yang bergabung mengatur tekanan minyak power steeringnya disini bro di setir belok setir apa setirnya belok yang mengatur tekanan pompa tekanan minyak hidrolisnya ini untuk membuka sil ini kita harus membuka ini dulu ya ini kan jeratan Bro ini kita putar dulu yang keren macet ya tapi kayaknya ini nunggu tanggap ya kita nunggu ini selesai dulu ya tanggapnya cuman satu yang satunya itu udah tukul Bro lecek campur Banyu di karatan deh nih olinya bekasnya kecampur air bro putih ya nih ya oh ya bener ikan mau polini putih ya ini putih campur Banyu ini karatan kayaknya itu dipahat nanti bukanya okelah dah halus ya saya ke sebelah ini kalian ya serbawa ampah sendi hai 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 sekali lagi ini kita pakai metode betel ya berwarna spedo metode pahat ya kita tidak punya kunci khusus ya ini kalau tidak masyarakat diputar pakai tang sepi bisa tapi ini kalau ini udah karatan macet ya mau nggak mau kita pahat oke kita cedat dulu untuk proses pahat memahat ini ya nanti kita lanjut Oke bro pakai apa pakai shopping ketemu nggak udah nggak kepake ya di lancipi dimotopi oke oke sudah muter ya dipencetkan begar deh yuk terus menekan ini mengkora nih nih eh nanggu wajib selesai mas agaknya power full jegon sih ww iyo makhluk nenggak tenagaan kalau bohongnya kan ada kencetan bohong ya kawin mata aneh sorry bro bercanda ya biasa disini kadangnya layanan seperti itu udur-uduran terus ngomongnya gunung-gunungan kalau udah muter bisa diputer pakai tang sepi seperti itu ya tang sepi membuka ya ini ada hasil juga disini lagi gugis kalian ya ini juga ini juga udah parah bro ini dudukan sil ya bro ini udah apa ya kayak karatan begini ya ini dihaluskan juga terus ini juga ya Oke bro jadi sesuai ya di sini ada hasil ya ini diganti ini setok ini diganti ini juga diganti ya kalau enggak diganti ini bisa bocor dari bawah sini ya oke ini silnya sudah terlepas ya kita kita keluarkan pakai sok 19 sini atau kajabro ini ketok dari atas deng nanti dia keluar satu paket sama klarnya keluar juga ini keluar klarnya masih bagus nggak perlu diganti ya ya sil-silnya diganti semua ya ini dihaluskan ini dihaluskan ini juga dihaluskan perasaan yang tanpa kabar oke teman-temanku semua mungkin Hai mungkin cukup sekian videonya ya semoga bermanfaat buat teman-teman ya nanti kita sambung lagi nanti kita sambung lagi kalau masih sempat ya Bro karena nanti nggak tahu kalau pengennya rame ya pasti saya nggak sempat rekam ya karena saja saya juga harus kerja di sini sebagai karyawan oke bro sekian dulu ya nanti kalau ada ada waktu saya sambung di video berikutnya kalau udah kalau nggak ada waktu ya mungkin sekian videonya semoga bisa bermanfaat buat teman-temanku semua jangan lupa like ya like dan subscribe saya juga ke teman-teman kalian ya oke Bro sekali lagi dukungan dukungan like-nya ya like-nya ada di sebelah sini di bawah sini like dan kalau subscribe ada di bawah sini yang belum subscribe di subscribe ya oke teman-temanku semua terima kasih semoga bermanfaat ini senior-senior saya bro senior oke jos oke selamat menikmati